Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita bertemu teman-teman Pesta Media Dalam rangka menginformasikan kembali tentang Percepatan penanganan COVID-19 di Aceh Pertanggal hari ini 1 Mei 2020 pukul 15 waktu Indonesia Barat Kami awali dengan laporan berita gembira Karena sembuhnya seorang pasien berinisial MS Usia 47 tahun, warga kota Banda Aceh Memiliki sejarah perjalanan ke Jakarta dan Bandung Kemudian dirawat di Rumah Sakit Kesdam Dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dokter Zainal Abidin Banda Aceh Alhamdulillah pada hari ini sudah dinyatakan Negatif virus corona berdasarkan uji swab terakhir Dan satu kasus baru juga ditemukan berdasarkan hasil uji swab Dari Balai Ritbangkes Aceh di Lam Baru Aceh Besar Yakni atas bernisial M.A.H. usia 19 tahun Seorang laki-laki asal dari Aceh Tamiang M.A.H. memiliki riwayat di daerah peneluran lokal Yakni ia merupakan santri pondok pesantren Alpalah di Magetan, Jawa Timur Dan setiba kembali ke Aceh di Aceh Tamiang Dilakukan rapid test dan memiliki gejala penemania Karena itu dirawat di Rumah Sakit Dujukan COVID-19 di Aceh Dan hari ini masih dalam perawatan Kita doakan segera sehat kembali Dengan tercatatnya M.A.H. sebagai positif COVID-19 Maka Aceh mencatat sudah 11 kasus positif COVID-19 Pertanggal 1 Mei 2020 Dari 11 kasus tersebut Teman-teman Bers dapat kami laporkan 5 orang masih dalam perawatan Rumah Sakit Dujukan baik di Provinsi maupun Kaukotekota 5 orang sudah dinyatakan sembuh Dan 1 orang kasus lama yang meninggal dunia Sementara itu kami juga laporkan seperti biasa Jumlah orang dalam pengawasan Hingga saat ini sudah berjumlah 1.893 orang Mereka yang dalam proses pemantuan sebanyak 272 orang Yang sudah selesai pemantuan sebanyak 1.621 orang Sementara itu pasien dalam pengawasan tidak ada penambahan Sejak kemarin masih tetap 86 orang Dimana 5 orang masih dalam perawatan Di Rumah Sakit Dujukan COVID-19 Di Provinsi maupun Kaukotekota Yang sudah pulang dan sehat sebanyak 80 orang Dan 1 orang kasus lama meninggal dunia pada Maret 2020 Demikian yang dapat saya laporkan pada sore hari ini Kita doakan yang positif kembali Sehat seperti biasa Dan kita semuanya tetap menjaga kesehatan Melakukan prosedur-prosedur pencegahan Dan kita doakan tetap sehat walafiat Di bulan suci Ramadhan ini Wabila ini topik walaikannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih